Sementara itu, puluhan warga Desa Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang menjalani isolasi mandiri setelah sebelumnya berinteraksi dengan tiga warga lain yang terkonfirmasi positif COVID-19. Warga yang positif ini terpapar dari tiga tempat berbeda. Setelah adanya tiga warga di Desa Bener, Tengaran, Kabupaten Semarang yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada hari Kamis lalu, kini 84 warga menjalani isolasi mandiri sejak hari Jumat. Warga yang disolasi mandiri ini sebagian juga telah diteswap dan kini masih menunggu hasilnya. Pemerintah desa telah membentuk tim Satgas COVID-19 yang bertugas memantau keamanan dan kebutuhan warga selama isolasi mandiri. Sementara itu, menurut Kepala Desa Bener, dari tiga warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini, semuanya mempunyai riwayat masing-masing. Dari hasil tracing, salah seorang warga terpapar dari tempatnya bekerja. Angka 15, Bu, itu pernah kontak dengan siapa, Bu, yang positif atau gimana, Bu? Saya itu, Bu, istrinya sama istrinya. Oh, istrinya? Itu jadinya, Bu. Bu, terus kegiatan di rumah apa ini, Bu, untuk mengisi biar tidak jenuh, Bu? Tanam-tanam. Tanam-tanam. Menanam, Bu. Kami, beserta Satgas dan Bu Bedan Desa, ini kita melambil langkah sigap ketika pertama hari Sabtu, setengah sembilan, kami langsung trekking. Pada hari itu, di Dusun Karangbalong, langsung mendapatkan janji trekking 25 orang. Terus hari yang kedua, tambah lagi 7 orang, sehingga jumlah total yang diisolasi mandiri 32.